Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Nah, sekarang ini, aduh, saya selalu sedih melihat. Kenapa ada, kok ya, udah hebat bisa diborgol gitu. Duh, saya sedih banget loh, Pak Mardani, please. Apa yang harus kita lakukan? Kalau dari KPK, sekarang lagi bikin sedihnya tingkat pendidikan para koruptor makin-makin tinggi. Dulu mungkin SMA, S1, sekarang S2 rata-rata gitu loh. Profesor dong. Bismillahirrahmanirrahim, pagi yang bertekah bersama Bunda Min. Anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa silaturahim kembali. Iya, ini. Tambah sehat. Ketemu anak itu. Tapi anaknya nakal, jarang datang. Hari ini, Bunda Min luar biasa ingin sharing. Dari perjalanan hidup, Bunda, keluarga, dan pandangan masa depannya yang layak untuk kita simak. Terima kasih banyak, Bunda. Sudah memberi kesempatan buat kami, tim Monggo Mardani, untuk silaturahim. Alhamdulillah. Sehat selalu, Bunda, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau teman-teman bisa kesini, pasti sehat. Alhamdulillah. Di dalem penuh dengan aksesoris yang substansial. Tapi di luar, natural semua. Bunda, ngumpulinnya gimana ini? Cerita dong, Bunda. Sedikit nih, tentang dalem sama luar. Ya, memang bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih atas kesempatannya untuk berbincang dengan seorang dokter, Mardani Alisera. Yang luar biasa, briliannya. Padahal dia anak saya. Bunda yang didik. Saya begini, senang sekali ya. Ini namanya Monggo Mardani. Jadi kan, Monggo silahkan. Whatever you would like to see. Atau apa yang ingin kita ungkapkan dalam diri kita, ungkapkan aja. Itu istilahnya itu sangat unik. Dan saya kira itu akan menjadi salah satu yang bestseller di Indonesia. Ya, jadi memang ini adalah rumah lama yang kemudian kami sedikit renovasi rumah keluarga Bapak Ibu Pak Uno. Kemudian ini adalah bagian dari pernak-pernik yang membuat Pak Uno itu kadang-kadang. Nanti kalau kita lagi pacek klik, apa yang bisa dijual? Karena saya terus terang aja, saya sukanya itu sesuatu yang unik dari berbagai tempat di Indonesia maupun di luar. Dan itu saya kombinasikan dengan alam supaya menyatu menjadi bagian yang mendamaikan dan mendinginkan hati. Jadi di dalam punya koleksi saya, di luar adalah punya koleksi anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Luar dalam, kita merasakan sentuhan yang berkelas. Amin, amin. Tentang berkelas ini Bunda, apa sih yang harus kita perhatikan agar hidup kita itu lebih berkelas gitu Bunda? Ya, untuk menjadi berkelas itu adalah suatu proses yang sangat panjang. Ya, seperti apa yang telah Pak Mardani alami, telah kami alami untuk menjadi eksis dan berada di lingkungan yang ini yang penting sekali. Orang merespek kita. Ya, mereka harus menghormati kita. Apapun. Jadi, orang sekarang kan selalu mengatakan, kamu akan berkelas kalau kamu punya banyak uang. Itu adalah suatu hal yang, wow. Pakai mobil, wah. Wow. Pakai branded. Wah, dan itu menurut pendapat saya, dan ya orang-orang yang sudah katakan merasakan pahit getirnya hidup. Itu adalah sesuatu yang tidak seratus persen benar. Bahwa bahagia berkelas itu adalah karena uang. Tidak. Nah, itu yang sekarang yang saya lihat. Yang saya lihat di sekitar kita ini sekarang, bagaimana banyaknya hal-hal yang berkaitan dengan ketidaknyamanan yang dilakukan oleh beberapa orang, maupun masyarakat, maupun anak-anak muda sekarang. Yang ingin semuanya serba, instan. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat merisaukan buat saya. Saya mau bilang, tadi saya berbicara dengan anak-anak dari Monggo Madani. Mereka tidak percaya, katanya saya umurnya sudah tahun ini 81. Tapi itu adalah suatu usaha, suatu apa yang dikatakan proses untuk mencapai kehidupan yang kita-kita sekarang merasakan. Jadi itu tidak ada seperti orang mau loncat pager. Karena orang loncat pager kan jatuh. Orang mau ngeloncatin tangga kan tidak mungkin. Nah, itu yang saya sekarang sedang sosialisasikan kepada orang-orang di sekitar kita. Melalui sekolah saya, Duta Bangsa, melalui Min Air Uno Foundation, melalui orang-orang yang selalu webinar dengan saya, termasuk Ibu Umi Tercinta. Ikut dia ikut. Dan saya sangat menyayangi beliau, karena beliau bisa menjadikan Pak Madani, menjadi orang yang terpandang dan berkelas. Nah, itulah jawaban saya tentang berkelas. Sebelum lanjut, Bunda, mohon izin saya tidak pakai masker, karena permintaan Bunda, semua yang datang harus tes antigen. Ini peduli lindungi saya, kemudian klik hasilnya, ada hasil tes COVID-nya per hari ini. Pagi, lagi muter-muter nih. Pagi, jam 8.30 bahkan kayak gitu. Ya Allah, ya Tuhan. Terima kasih banyak. Enggak, Bunda. Ini peduli lindungi, kepakai sekali peduli lindungi kita. Nanti bisa. Terima kasih sekali. Mentah hati prokes. Balik lagi, Bunda. Tadi ada yang berkelas itu tidak ada yang instan ya, Bunda. Iya. Tapi kadang meniti proses itu kan perlu ketekunan dan kesabaran. Gimana cara kita biar tekun dan sabar, Bunda? Ya, memang itu adalah yang bagian yang diajarkan di agama ya, Pak. Jadi dalam ingin mencapai sesuatu, kita perlu ikhtiar. Dan ikhtiar itu yang membuat kita menjadi istilahnya itu berserah kepada yang di atas setelah kita usaha keras. Kata Mas Sandi itu kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan harus selalu ikhlas. Yang membuat semua pekerjaan jadi ringan ya, seberat apapun kalau ikhlas kita jadi ringan. Iya, betul. Dan, Bunda, menjadi pribadi seperti ini kan pasti ada jejak waktu masih remaja atau pendidikan orang tua. Gimana tuh, Bunda? Kalau kita flashback dulu. Flashback, ya. Wow, ceritanya bisa lima hari, Pak. Jadi begini, ini penting banget ya, makanya ada di istilahnya, kalau mau mencari seseorang, itu perlu bibit bobot. Bibit, bebet, bobot. Jadi, saya terlahir, Alhamdulillah, dari keluarga yang benar-benar guru yang taat azaz. Jadi sebetulnya kehidupan itu mengalir dengan demikian menyenangkan dan membahagiakan. Ya, jadi ayah saya, ibu saya, itu selalu mengajarkan kepada kita, kita itu kalau mau waktunya makan, waktunya makan siang ini, ada di situ ada tukang sayur, ada tukang telur, ada tukang patri, tukang sepatu, semua diajak. Untuk makan bersama di meja yang sama, meskipun cara-cara mereka makan, ya karena mereka malu, ada yang misalnya piringnya ditaruh di bawah, ya piringnya taruh di bawah. Terus kan, saya mau ketawa, terus kata ayah saya, jangan tertawa karena itu adalah bagian dari kehidupannya. Jadi, di situ kita harus selalu melihat seseorang sebagai apa adanya dan itu adalah pribadinya dan itu membuat dia menjadi demikian. Jadi, ayah saya dan ibu saya, karena dua-duanya guru, dan guru yang kalau zaman dulu kan bukan main, ya, disiplin. Karakter ya. Karakternya, jujur, aduh jangan kita pernah bohong. Kalau kita bohong, bisa kita dipelintir kupingnya. Kita taruh di sepen, dulu tahu nggak sepen. Sepen itu dulu, spending itu maksudnya. Sepen itu tempat menyimpan semua beras, kemudian. Kayak gudang gitu. Ya, kayak gudang. Ya, gelap. Ditaruhlah di situ, di sepen. Ada kacang hijau, ada semuanya. Itu ditaruh di sana. Tapi, saya akhirnya tidak pernah ditaruh di sana lagi. Coba, apa jawabannya? Kenapa? Bukan karena saya menjadi lebih baik atau lebih sudah tidak nakal lagi. Karena di dalam sepen itu saya campur beras sama kacang hijau sama semua bawah jadi satu. Itu namanya kreatif. Hahaha. Jadi kata ibu bapak repot malah dikatar di gudang ini di sepen. Lebih baik ditaruh di pojok katanya. Jadi kelihatan jangan di sepen. Jadi memang itu adalah pendidikan dan kami bergelapan dan itu diajarkan semua. Nah, tiap anak mempunyai pekerjaan. Meskipun saya masih kecil, saya harus ngepel. Ada tugas masing-masing. Ada tugas masing-masing untuk mengerjakan pekerjaan di rumah itu. Jadi, itu adalah bagian dari kehidupan saya yang sampai sekarang terbawa. Jadi, kita harus menghormati orang lain. Tiap orang itu berbeda. Tiap background berbeda. Memandang orang yang lebih sederhana atau lebih kurang dari kita dengan cara pandang yang sama. Nah, itu membuat hati kita menjadi nyaman dan teduh sekali kalau berkumpul bersama dengan keluarga. Itu yang membuat kami sebetulnya sekarang sebetulnya kopi paste. Dari zaman dulu. Nah, karena itu rekan-rekan sekalian penting sekali yang mau jadi orang tua atau sudah jadi orang tua, kita-kita betul-betul bisa jadi guru yang baik buat anak-anak kita. Itu benar ya. Karena pelajaran itu yang paling terekam dan kuat tertanam. Kalau lihat nggak Bunda beda ayah sama ibu punya karakter yang tertanam? Di ayah belajar apa, di ibu belajar apa Bunda? Ya, itu kan gini. Mereka itu meskipun mereka berbeda ya. Ibu kan sekolahnya dari mesis, quick school, jadi sekolah perempuan. Kalau ayah itu hoof actor untuk menjadi pemimpin ya. Jadi, tapi satu hal pasti mereka itu bisa menjadi role model. Role model yang kita lihat, kalau ibu lebih halus menyuarakan ketidaksenangannya kepada kita. Kalau ayah sangat disiplin dan keras dan itu yang menjadi selalu terngiang sampai sekarang. Bahwa kalau kamu nggak jujur sampai kapanpun kamu tidak akan berhasil. Nah, itu kita ingat terus. Jadi, kalau sekarang itu namanya integritas ya. Zaman dulu kan kejujuran. Harus adil. Nah, kalau makan itu ya telurnya mungkin cuma dua ya. Telur kemudian dibikin dadar ya. Potong-potong. Enggak. Bukan dipotong-potongnya. Supaya banyak dikasih air. Jadi semuanya dapat ya. Dapat. Dipotong-potong. Jadi semua dapat di meja itu. Jadi itu adalah bagian dari rasa keadilan. Karena itu ada istilah dulu ya. Sekali lancung keujian. Seumur hidup orang tidak percaya. Nah, sekarang ini. Aduh, saya selalu sedih melihat. Kenapa ada kok ya udah hebat bisa diborgol gitu. Duh, saya sedih banget loh. Pak Mardhani, please. Betul. Apa yang harus kita lakukan? Kalau dari KPK sekarang lagi bikin sedihnya. Tingkat pendidikan para koruptor makin-makin tinggi. Dulu mungkin SMA. Terus S1. Sekarang S2 rata-rata gitu loh. Profesor. Pak Mardhani makanya. Jangan lah. Pak Mardhani doktor lagi. Semua bisa. Makanya kalau saya, bunda, punya kelebihan. Dijagain sama keluarga. Amin. Keluarga yang akan kontrol kita. Benar. Karena sebagian keluarga justru memprovokasi buat korupsi. Padahal mestinya mencegah. Ya, dan itu membuat saya malu, 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 dan malu, dan malu. Kenapa kok ya sampai begitu? Mungkin karena ada faktor luar yang memprovokasi tadi. Ya. Atau faktor luar yang terus memberikan angin segar di kuping mereka. Ya, tapi mungkin juga ya itu tadi bunda, faktor pendidikan ketika kecil di keluarga ya. Ya, betul. Mestinya kan kita tadi tidak larut orang-orang pakai mobil apa, pakai baju apa, ya kita semampu kita. Ya. Ya. Sehingga kita bisa tetap menjaga diri. Ya, menjaga diri. Aduh mudah-mudahan dengan acara-acara Monggo Mardhani ini bisa menginspirasi orang untuk tidak melakukan hal-hal yang memalukan. Oke. Sebetulnya bukan memalukan bangsa, memalukan diri sendiri. Diri dan keluarga. Diri dan keluarga. Diri dan keluarga. Bangsa mah, ya bangsa kan masih jauh letaknya. Tetapi kalau diri kita. Keluarga. Ya. Tapi justru sekarang pada tersenyum dan berfoto. Apa maksudnya? Harusnya. Ini bunda pertanyaan yang baik bahwa koruptor mestinya malu atau tutup muka lah minimal gitu menunduk ya harusnya. Tetapi bunda begini, kita jumping kepada sekarang nih ya. Kan itu tadi, kita punya banyak catatan. Salah satu problem besar kita di karakter tuh ya. Ya. Apa yang bunda bisa sampaikan terkait pendidikan karakter buat milenial atau kita di. Bunda kemarin bikin buku ya dari kolonial ke milenial ya. 80 tahun masih produktif. Baca bukunya. Terima kasih. Ada buku tentang cinta juga. Ini kan saya akan bicara sekitar dua jam lebih baik minum dulu. Tidak nolak karena dikasih kopi yang enak. Hahaha. Bismillah. Kasih bunda. Ya. Jadi. Kenapa saya. Ya sebentar bunda. Ini kopinya cantik dan. Lihat. nyari. Ada ini unta atau apa bunda? Itu. Kayaknya unta. Unta ini unta. Dari mana ini bunda? Lihat. Kalau tidak dari Mesir, pokoknya dari daerah. Timur Tengah. Timur Tengah. Jadi tiap daerah punya kekasan. Dan bunda Min dengan ketekunannya mengumpulkan kekasan dari tiap daerah menjadi satu masterpiece. Saya merasakannya. Ini enak sekali. Hahaha. Lanjut bun. Sudah. Tanggup mendengar. Siap dua jam. Hahaha. Gimana bun? Karakter kita? Terus terang udah lama lu saya nggak ketawa-tawa begini. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Bahagia ketemu bunda. Bahagia banget. Jadi gini, kenapa sih saya kok memfokuskan diri kepada pengembangan pribadi. Karena menurut pendapat saya, ada berbagai faktor yang mempengaruhi seorang individu akan menjadi seseorang yang baik atau menjadi seseorang yang sebaliknya. Jadi ada faktor yang penting banget yaitu the behavior. Behavior. Jadi kan perilaku. Di perilaku. Perilaku ini adalah inti dari semua kebaikan seseorang atau keburukan. Di perilaku itu ada faktor etika yang kita belajarnya itu justru dari agama, moral, susila, budaya setempat, apa yang baik, apa yang tidak baik itu kita harus berikan kepada lingkungan kita. Dan itu adalah bagian yang sekarang menjadi inti dari karakter yaitu integritas. Integritas diri, jujur, adil, respect. Jadi kita itu menjadi orang itu menjadi orang yang memang hanya Allah yang sempurna. Tetapi mumpuni di mata, dipandang orang lain. Orang akan lihat gini ya, ya Pak Mardani biasa-biasa aja ya, tapi kok menyenangkan. Nah itu because the behavior. Ada orang yang ganteng kayak Brad Pitt gitu ya, tapi kok kita lihatnya sebel. Kenapa? Karena dia kalau melihat orang lain, nah ini sering sekali kejadian. Orang lain lebih baik dari diri dia, dia memberikan komentar yang kurang enak. Orang lain menjadi lebih baik dari diri dia, dia juga memberikan komentar demikian. Dan itu banyak sekali terjadi sekarang. Komentar itu harus diwaspadai. Jadi apakah komentar itu memang perlu diungkapkan? Apakah komentar itu memberikan satu ilmu kepada orang tersebut? Apakah komentar itu berguna untuk lingkungan? Apakah komentar itu justru membuat orang lain terperosok? Nah itu harus kita bisa memilah. Jadi kita mendalami diri kita sendiri melalui behavior. Kemudian juga mendalami orang lain. Jadi kita bisa menempatkan diri kita pada orang lain. Bagaimana kalau orang lain diperlakukan demikian. Makanya ada kata-kata perlakukan orang lain sebagaimana diri kita ingin diperlakukan. Nah kalau kita mau diperlakukan baik sama orang lain, kita harus tetap baik pada orang lain. Pelajaran besar, perlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Makanya saya gitu Bunda, kalau ada yang komen-komen yang ganti atau lagi. Misalnya ada satu salah komen saya, jangan komen, jangan komen. Jadi kita juga akan seperti itu. Kita harus sadar diri. Dan itu saya melihat. Dan itu tahu nggak? Justru karena kita diem. Iya. Dia makin menggebu-gebu. Dan kalau orang menggebu-gebu dengan suatu amarah, dia makin salah. Nah itu kita harus menjadi landasan juga dalam kehidupan. Kalau sedang marah, jangan mengeluarkan kata-kata apapun. Kalau sedang tidak ada kecocokan, lebih baik menutup mulut. Karena ini agak berbahaya. And that's the behavior. Behavior itu adalah cara-cara orang melihat diri kita. Meskipun kita berpakaian mewah, tapi kalau perilakunya itu sombong. Orang juga nggak akan melihat. Nah kemudian faktor yang sangat penting juga adalah, Orang perilaku itu harus dikombinasi dengan kesehatan. Hubungannya erat ya Bunda? Erat. Karena kalau orang yang sehat, itu orang akan mempunyai mindset yang sehat. Itu namanya mensana inkorpore sano. Nah, persis. Jadi pola pikir kita, mindset kita menjadi sehat. Karena apa? Yang bisa membuat orang itu sukses atau tidak. Bukan orang lain, tetapi your own mindset. Mindset kita yang harus menjadi kebiasaan untuk kemudian menjadi destiny kita. Nasib kita kemana. Ya. Jadi makanya. Nah sekarang ini banyak mohon maaf sekali di keadaan yang tidak menyenangkan ini. Banyak orang yang nggak waras. Lihat aja. Ya. Tayangan-tayangan di TV kan selalu menayangkan hal-hal yang buat kita kok jadinya nggak enak makan. Ya. Ya. Makanya kita matiin aja. Ya. Itu pesan buat kita generasi muda. Jangan sampai hidup kita bikin orang lain sebel. Astag baladi. Menarik sekali bunda dikaitkan dengan jujur ya. Tadi bunda udah mendapatkan kejujuran, mendapatkan keadilan dari orang tua dan juga respect ya. Ya. Bagaimana kita nggak boleh menetawakan orang. Bagaimana tadi telur dibanyakin biar itu sama dimasukin ke spending gitu. Ya. Untuk span gitu. Untuk jujur. Jujur, jujur, jujur. Ya. Kan milenial hidupnya agak beda nih dengan zamannya kita atau zamannya bunda ya. Ya. Dia banyak interaksi sama gadget, dia banyak interaksi sama, quote-unquote, pikiran-pikiran yang selintas bukan ya. Apa yang bunda bisa kasih masukan biar milenial ini menjadi lebih berbobot, lebih tenang, lebih diam, lebih still gitu ya. Lebih cool, tidak cepat. Nggak kayak angin puyong berubah-berubah gitu. Iya. Memang saya sebetulnya agak, kadang-kadang saya ngiri juga ya. Millenial, kok pinter banget gitu ya. Saya tuh, aduh hebat. Mereka itu ininya mau pikirkan pola pikirannya itu lontak-lontak gitu ya. Bahas tentang planetau. Bahas tentang apa namanya, kode atau pinter-pinter ya. Pinter banget ya. Nah, tapi satu hal ya, inilah yang perlu menjadi fondasi dari milenial itu. Saya ingin sekali mereka dilandasi yaitu kembali lagi kepada pembinaan moral melalui agama di rumahnya. Supaya mereka tahu apa yang mereka punya itu sebetulnya bukan punya mereka. Itu adalah suatu titipan lah istilahnya. Supaya mereka kemudian jangan menerabas. Pokoknya gua bisa, gua bisa, gua bisa. Memang dia bisa. Ya, tetapi itu adalah jalan tanpa proses. Dan jalan tanpa proses itu sangat berbahaya. Karena apa? Karena dia akhirnya akan berada pada suatu situasi kesepian. Iya. Karena he has nobody. Iya. Semua dia tinggalkan korna pinternya itu. Dan dia sudah tidak berada di dunia nyata lagi. Karena mereka dapat duit dengan cepat, dengan semua dengan cepat. Makanya saya punya Min Air Uno Foundation itu dan Duta Bangsa untuk mengajarkan kepada mereka. Hei, semua harus pakai koridor etika. Kalian bisa sih dapetin uang ratusan juta. Ada itu yang baru aja, dia cuma jualan pemoles mobil sampai mengkilat. Dan omsetnya suatu bulan 400 juta. Tapi ya itu, ringan gitu loh. Pribadinya itu kayak ngelayang. Karena nggak ada bobotnya. Karena dipenuhi dengan apa yang disebutkan materialistis. Jadi uang, 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 uang. Harusnya itu kan ditata dalam koridor etika yang baik. Bagaimana kita untuk dibimbing. Nah, makanya kami di Min Air Uno Foundation itu pembimbingan itu, pengawasan. Penting banget. Dan ini yang saya lihat, mungkin kurangnya kontrol dari lembaga. Sehingga seseorang bisa terjerumus tanpa dia sadari mungkin. Atau dia sadari mungkin tapi dia sudah terjerumus dan ini. Karena mereka tidak ada alat kontrol yang benar dan baik. Dan alat kontrol ini adalah orang yang tidak punya kepentingan. Orang yang ingin mereka maju tetapi dengan cara yang baik dan benar. Nah, ini penting banget diajarkan kepada anak-anak milenial sekarang. Kamu bisa untuk, kamu bisa karena kamu pintar sekali. Tapi ada koridornya. Dipagari dengan moral, agama dan semua. Sehingga mereka tidak kemudian melenceng ke hal-hal yang sangat memilukan. Ini yang penting banget. Kalau kita mungkin punya memori pelajaran cuma 10 tahun atau 20 tahun dan 30. Kalau mudah sudah punya memori pelajaran hidup 80 tahun lebih. Nah, karena itu. Aduh, Pak Pak Dany. Ada. Jangan bilang-bilang terus. Di bobotnya itu. Kan kita bisa nilai. Mungkin orang cuma nilai di separuh penggal kehidupan. Tapi yang the whole process of life itu tidak ada yang utuh. Nah, Bunda memberi pesan tadi pentingnya. Boleh. Boleh pandai. Boleh berprestasi. Tapi tetap ada bobot. Ya, bobot itu ada agamanya. Ada teman yang mengingatkannya. Dan yang paling utama tentu ilmu kali ya Bunda ya. Ya. Kalau tentang bab ilmu nih Bunda. Gimana cara kita terus updating, belajar terus. Ya, makanya di poin yang ketiga. Tadi behavior. Behavior. Yes. Kemudian health. Dan yang terakhir adalah the brain. Brain. Behavior. Behavior. Nah, saya ingin sekali anak-anak muda ini jangan hanya belajar melalui Google. Karena itu enggak, depth-nya itu kurang. Makanya sekarang kan ada yang namanya kita bisa belajar melalui internet dan sebagainya. Dan komplit bisa. Dan kita harus depth-nya itu dalam. Sehingga pemikiran kita, pendalaman kita, pemahaman kita itu tidak di permukaan. Tidak di permukaan. Tidak skeptis. Apakah itu pengalaman yang jelek, apa pengalaman yang baik. Itu sama artinya. Itu pengalaman adalah guru kita yang terbaik. Nah, itu yang harus sangat kita bisa ketengahkan kepada anak-anak sekarang. Jadi, keinginan menulis, membuat konten, keinginan membuat apapun juga, itu adalah untuk supaya diri kita ini mumpuni. Apa sih istilahnya mumpuni itu? Itu bahasa Jawa ya, mumpuni. Kalau itu insan paripurna. Insan paripurna. Insan kami yang seimbang. Kalau ngomong itu jangan hanya pang gitu. Tapi, what is up? Ya, ada meaningnya. Ada meaningnya. Ada touchingnya. Ada touchingnya. Ada efeknya. Terus, nah disitu di intelektual juga kita belajar how to communicate well dengan environment. Jadi, kalau ngomong itu nggak boleh ngomong. Hmm, apa tuh ya namanya ya? Apa ya? Apa ya namanya? Saya juga nggak tahu. Nah, kalau dia nggak tahu, apalagi orang lain. Nah, kan begitu kan? Jadi, nggak bisa gitu bicara gitu. Bicara itu harus runtun dengan ABC-nya, dengan bahasa yang baik dan benar. Dan jangan pernah meng-input bahasa-bahasa yang kurang baik. Yang akan gampang ditiru oleh anak milenial. Anak milenial itu kan semua yang jelek-jelek ditiru. Yang baik. Nanti dia bilang, ah itu mah kan dari situ. Ah itu mah dari situ. Kita yang tanggung jawab itu ya. So, to be a leader as a role model. Yang kalau dia berani berinovasi, kreatif. Punya keinginan untuk mengambil suatu keputusan yang tegas dan baik. Dan jangan keputusan itu baru kemarin dibikin, besok dua hari lagi udah lain lagi. Nah, itu yang membuat kita jadinya nggak ada respect. Itu penting banget untuk mempunyai pemikiran-pemikiran yang solid. Yang bisa diteladani. Makanya sebelum bicara, kalau orang zaman dulu, sebelum kamu bicara, fikirkan dulu. Apakah yang kamu bicarakan itu berguna atau tidak. Nah itu. Kita banyak kasus sekarang. Pembicaraan yang akhirnya malah merembet ke banyak masalah ya. Karena tadi. Walaupun tadi saya tertarik Bunda. Jadi behavior. Health sama brain ya. Brain. Brain ini tiga ini ya. Behavior, perilaku. Health, mensana, dan korban. Kalau Bunda, olahraganya apa nih? Nah ini penting banget ya. Kan mereka selalu tanya, kamu kok masih tetep gitu. Slim and fit. Nggak bengkak. Ya mereka kan nggak lihat aja ya. Kita pakai bajunya aja yang gombol. Jadi apa yang dimakan. Ada saya punya bukunya. Apa yang dimakan. Sebetulnya kita itu adalah menjadi apa yang kita makan. Berarti perhatian, perhatian, perhatian. Pada makanan, makanan, makanan. Cerita lagi Bunda tentang makanan. Kita itu adalah menjadi apa yang. Karena kita pikirkan. Jadi makan itu adalah yang kata Nabi itu. Makan berhenti sebelum kenyang. Itu sangat benar sekali. Itu sangat. Apa makanan yang perlu. Apa yang nggak perlu. Dan semuanya. Itu saya ada bukunya. Bukunya itu namanya The Spirit of Min Uno. Jadi kalau mau lihat. Bisa ada bukunya. Yang ini lebih keren nih buat anak remaja. Etiket. Untuk remaja. Bunda Min nih. Itu yang penting banget. Jadi sesuatu yang kita input itu. Outputnya itu yang akan terjadi. Jadi itu ya. Nah ini. The Spirit of Min Uno. Spirit Min Uno. Besarnya. Lihat yang lebih penting bawahnya Bunda. Kita lihat. Ada tulisan. bergaya sepanjang usia. Lanjut Bunda. Cerita. Buku ini. Jadi banyak sekali. Jadi disini saya bilang. Jangan pernah merasa tua. Kalau kita merasa tua. Kita akan jadi tua. Iya. Ayo. Apalagi sekarang WHO mengatakan umur 65 itu masih usia muda. Apalagi saya. Saya pubertas. Iya. Di atasnya baru senior. Kalau Bunda masih pubertas. Coba lihat disini. Berfikirlah positif dan cerdas. Dengan rasa percaya diri dan penuh keyakinan. Maka hidup akan lebih terjamin. Lebih fokus pada tindakan. Dan lebih kaya akan pengalaman dan prestasi. Jadi ini adalah hal-hal yang penting sekali. Anak-anak sekarang itu tahu. Anak-anak sekarang itu kan makan. Makannya nggak teratur. Mohon maaf sekali ya. Itu nggak tahu orang tuanya apa. Nggak lihat mereka makannya itu nggak teratur. Tidurnya nggak teratur. Tidurnya kalau malam nggak tidur. Kalau siang tidur. Saya bingung deh. Apa itu benar? Iya. Itu kan melawan. Melawan kodrat. Rasulullah kan. Mestinya malam dijadikan waktu istirahat. Iya. Bangunnya awal. Bangunnya awal. Tidurnya awal juga. Sehingga sehat. Oh iya. Tidur tahu. Ibu tidurnya setengah sembilan. Bangunnya setengah empat. Terus tahajud. Udah tahajud. Oh iya. Kemudian. Itu rahasia sehat Bunda. Tahajud habis itu saat subuh. Udah nggak tidur lagi. Iya. Sampai sekarang. Sampai bertemu dengan Pak Madani. Sampai jam sepuluh malam. Hei. Ini luar biasa. Pandangan saya. Di usia yang makin bertambah. Kita harus tetep melakukan karya ya Bund. Sehingga kita lupa usia. Sehingga dengan demikian tetep sehat. Tetep kuat. Tetep mudah. Bukan berarti kita melawan. Tapi maksudnya adalah. Kan kalau ada hadis nabi. Orang yang baik. Yang usianya panjang. Dan amalnya banyak. Nah tentang. Ermin Uno Foundation. Sama sekolah kita. Coba cerita Bund. Ya. Saya. Kan memang cita-citanya. Dari kecil. Saya tuh. Umur 15 tahun. Udah jadi guru. Ya. Dan itu. 15 tahun. Can you imagine now. I'm 81. Ya. Jadi kan. Dan. Saya terus bekerja. Saya ingin melihat. Ya. Pribadi-pribadi. Yang sangat. Saya harapkan. Yaitu. Pribadi-pribadi. Yang mempunyai. Antusiasme. Besar. Terhadap. Diri. Dan lingkungan. Itu. Saya ingin sekali. Mereka itu. Jangan cuman mikirin dirinya aja. Mereka punya. Di luar mereka. Ada. Orang lain. Ada. Dunia lain. Yang harus. Mereka perhatikan. Ya. Nah. Ini yang menjadi bagian. Dari keinginan saya. Dan. Di Duta Bangsa. Saya bersama dengan. Ibu Anita Heidel Tanjung. Kita punya. Cita-cita yang sama. Supaya. Birokrat. Anak muda. PNS. Ibu-ibu. Dan semua-semua itu. Jadi. They have. The. What you call. That tadi. Ketiga. Faktor itu. Adalah. I call it. Total image. Total image. Total image. Apakah dia presiden. Apakah dia orang asing. Apakah siapa. Betul. Just be yourself. And then. Selalu bisa. Put. Yourself. In a proper place. Menempatkan diri kita. Nah. Menempatkan diri kita itu. Penting banget. Di dalam kehidupan. Ya. Nah. Ini adalah termasuk kehidupan. Rumah tangan juga. Ya. Itu yang kami ajarkan. Di duta bangsa. Bagaimana. Berkomunikasi itu. Yang baik. Dan semuanya. Ya. Dan ini. Banyak sekali. Orang. Pejabat-pejabat. Yang sudah melalui sekolah kita. Tetapi. Ini. Menjadikan mereka. Menjadi orang yang. Ya itu. Rendah hati. Ya. Bagaimana. Menjadikan seseorang itu. Punya. Rendah hati. Itu penting banget. Jangan suka sombong. Aduh. Apa sih. Yang disombongkan. Gitu ya. Nah. Ini berbeda. Dengan Min Air Uno Foundation. Min Air Uno Foundation itu. Saya ingin menjadikan. Adik-adek. Yang. Punya. Passion. Untuk menjadi pengusaha. Dan. Itu adalah. Di semester delapan. Yang udah mempunyai usaha. Kemudian. Eh. Berusaha. Untuk merekrut. Mereka. Dan. Kita berikan. Pembimbingan. Pelatihan. Pengetahuan. Dan semua. Sampai. Mereka itu. Menjadi pengusaha. Yang. With. The character. Nah. Itu. Itu ya. Itu. 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 Mimpi. Seorang. Saya kira. Mimpi kita semuanya. Ya. Mimpi kita semuanya. Punya. Anak-anak muda. Millenial. Yang. Punya. Charakter. Yang. Keren. Gitu ya. Dan bisa menempatkan diri. Dan. Bisa. Well. Communicate. Dengan orang lain. Ya. Bisa. Ngomong dengan baik. Bisa. Ber. Melakukan. Pekerjaan. 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 Dengan sangat titil. Dan. Berproses. Nah. Ini. Harus. Diajarkan. Gak bisa. Satu. Dua. Tiga. Nah. Ini. Melalui. Mentoring. 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 Enggak. Kolaborasi malah. Karena. Makin banyak orang yang mau. Kolaborasi bagus. Makin banyak ya. Dan. Eee. Kemudian. Kita juga mendidik. Eee. Ibu. Yang. Punya. Usaha-usaha kecil. Di pinggiran. Di pinggiran. Ya. Bekerja sama juga. Dengan. Donator-donator. Untuk menjadikan ibu-ibu ini. Menjadi. Percaya diri. Oh. Saya berguna. Ternyata ya. Saya itu. Ternyata bisa berbuat sesuatu. Untuk. Keluarga saya. Untuk lingkungan saya. Dan itu. Kita. Udah. Ribuan. Ada. Eee. Mendidik mereka. Kemudian juga. Kita bekerja sama. Dengan. Yang. Kemarin. Mendapatkan. Doktor. Mungkin. Ini. Pak Mardhani. Belum baca ya. Bahwa. Saya. Bekerja sama. Dengan. Upi. Upi. Yang mempunyai. Kepedulian. Untuk. Wira-usaha. Jadi. Anak-anak muda. Itu. Kita didik. Untuk. Menjadi. Wira-usaha. Wira-usaha. Dengan. Sikap. Kewira-usahaan. Dimana. Sikap. Kewira-usahaan. Bertanggung jawab. Nah. Itu. Penting banget. Orang. Itu. Justru. Yang dinilai. Kalaupun hutang. Tetap. Berusaha kuat. Untuk. Melunasi. Semampu mungkin. Jangan sampai. Lari. Tapi. Ada yang bilang. Kalau berhutang. Kalau yang pinter. Enggak bayar. Katanya. Itu nanya. Minterin. 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 Nah. Aduh. Saya kepengen itu dihapus. Dari muka bumi itu. Perkataan demikian. Ya. Jadi. Mereka yang mempunyai. Satu. Kepedulian. Dan selalu. Ini ya. Keinginan. Untuk. Agile. Mindset. Agile. Berubah. Untuk. Terus. Lebih maju. Lebih maju. Lebih maju. Dengan. Melakukan. Kolaborasi. Dengan orang lain. Dengan. Melakukan. Inovasi. Dengan kreatif. Kalau. Misalnya. Dia. Kemudian. Jatuh. Bangkrut. Tidak ada orang yang bisa. Bilang. Hayuk. Kamu berdiri. Berdiri lagi. Enggak. Dia sendiri. Saya harus. Saya harus. Obligate yourself. Ya. Karena kita bertanggung jawab. Ya. Terhadap karyawan. Terhadap ini. Sehingga. Kita menjadi orang-orang yang. Oke. Itu. Tapi. Ya. Itu kan. Butuh waktu. Itu. Saya mulainya. Dari tahun 2000. Sekarang. Udah. Saya kira. Adik-adik. Belum lahir. Belum lahir. Belum lahir. Jadi. Siapapun kita. Dalam kondisi apapun. Teruslah. Berusaha. Untuk berkarya. Bunda Min. Dengan sekolah dita bangsa. Dan. Ermin Uno Foundation. Ya. Memberi contoh. Kita sekarang. Mungkin lihatnya. Beliau udah kerja. Sama-sama baik. Tapi. Ketika Bunda Min. Memulai. Biasanya. It's always alone. When you start something. So. Yakin. Dengan diri sendiri. Just do it. Yakin. Akan dibohongin orang. Hahaha. Yakin. Ya. Kalau dibohongin. Itu bagian proses Bunda. Bagian proses. Ya. Satu lagi Bunda. Eh. Ini kan Bunda dulu di Iwapi. Ya. Di Kadin. Di mana-mana. Sekarang ini suka disebut. The Women Era. Ya. Eranya perempuan. Ya. Top Ten. Dari SD, SMP, SMA. Sampai kuliah itu mayoritas perempuan sekarang. Dan. Bagus. Bagus dalam arti. The rising of the women era. Is. Good for the country. Iya. Tapi pada saat yang sama. Karena kita orang timur nih. Kadang-kadang. Ada kesenjangan. Kalau perempuannya terlalu pintar. Terlalu maju. Bagaimana dengan yang lelaki. Suka ada. Kalau pintar. Jarang dapet jodoh gitu. Nah. Buat saya. Lelaki yang cari. Istri yang tidak pintar. Justru rugi. Rugi. Dunia Herat. Cari yang pintar. Tinggal. Yang pintar kayak apa. Kita tanya Bunda Min. Gimana pun. Ini yang selalu menjadi ungkapan saya. Kepada para perempuan yang sudah sukses. Supaya mereka sukses di dalam karir mereka. Tetapi sukses di dalam kehidupan mereka. Karena apapun juga. Kalau karir sukses tapi kehidupan gagal. Kita akan merasakan suatu kehilangan. Yang tidak bisa dibeli. Dengan uang. Dengan apapun. Tidak bisa digantikan juga. Unreplaceable. Ya. Jadi nggak bisa digantikan. Tidak tergantikan. Nah. Saya selalu sharing dengan mereka. Gini. Ini. Kenapa. Kalau saya melihat. Keadaan rumah tangga. Yang agak. Tidak. Baik. Atau kemudian. Pecah dan segala macam. Atau kemudian. Ada istilah-istilah yang kurang oke ya. Misalnya. Bercerai dan semuanya. Itu adalah. Saya selalu menyalahkan. Kalau laki-laki itu. Saya selalu menyalahkan. Bukan laki-lakinya. Tapi pada istri. Karena apa. Dia tidak bisa. Menempatkan. Posisinya. Pada. Posisi. Seorang. Perempuan. Di dalam. Porsi. Kedudukan. Di dalam rumah tangga. Ya. Misalnya gini ya. Saya suka. Sampai. Saya kaget banget ya. Saya lagi makan nih. Sama. Satu keluarga. Terus. Suaminya bilang. Aduh. Enak banget. Itu. Ikannya. Atau. Enak banget. Ayamnya. Terus. Dia bilangnya. Bukan uang kamu. Itu. Itu. Uang saya yang beli. Aduh. Saya hampir mau masuk ke dalam. Aduh. Rasanya. Kalau bisa masuk yang mudah. Rasanya. Saya. Aduh. Gimana ya. Aduh. Saya kepengen nampar. Tapi kan. Tidak mungkin. Karena saya di rumah orang lain. Jadi. You have to know. Menempatkan diri kita. Kita penghasilan lebih tinggi. Lebih pandai. Tapi tetap. Harus rendah hati. Dan menghormati. Tetap. Ya. Menempatkan diri. You have to know. Your place. Your place. Di mana your place. Ini. Rumah tangga. Bukan di tempat lo kerja. Iya. Nah. Ini bukan. Di tempat kamu. Bernegosiasi. Dengan rekan bisnis kamu. Ini. Adalah keluarga. Di mana kamu mendapatkan. Anugerah. Untuk kembali ke rumah. Dan di dalam pelukan. Keluarga. Yang. Tadi samawa. Ya. Nah itu. Itu. Itu adalah. Kerugian yang. Tidak bisa. Dibeli lagi. Karena apa. Kalau sekali. Sudah terjadi. Nah. Itu akan. Terjadi. Terus menerus. Makanya. Saya selalu bilang. Sama. Yang mau. Sedang mencari jodoh. Nih. Adik-adik. Kalau cari orang. Jangan. Nyari. Karena dia. Gelis. Cantik. Oh. Kemudian. Banyak duitnya. Terus. Nah. Ini. Laki-laki. Ini adalah. Laki-laki. Yang. Tidak bertanggung jawab. Laki-laki. Harus. Yang. Justru. Mendapatkan. Orang. Hatinya. Lean on you. Jadi. Dia. Harus. Mendapatkan. Orang. Yang. Benar-benar. Mencintai. Karena diri kita. Kalau tidak. Kita. Tidak akan dapat tempat. Di. Manapun. Juga. Ya. So. You have to know your place. Ya. Cari orang. Yang. Memang benar-benar. Real. Love. Dan dia. Cinta. Karena. Bukan cinta buta ya. Ya. Cinta itu harus. Berkalkulasi. Jadi. Itu yang namanya. Bahwa. Kita harus mempunyai. Garis besar. Haluan. Berkeluarga. Nah. Itu penting banget. Ya. Apa planning kita. Apa ini kita. Apa ini kita. Satu rahasia. Sudah dibuka sama Bunda Min. GB. HB. Garis besar. Haluan. Berkeluarga. Iya. Itu penting banget. Jadi. Kita jangan kemudian. Ah. Biarin aja dia mah kayak. Kita mah dimertua indah aja. Gak boleh sama sekali. Gak boleh. Nanti kita dikecilkan. Harus punya. Ambisi. Arti yang sehat. Iya. Harus punya. Apa yang dinamakan. Rasa hormat. Kepada diri sendiri. Ya. Jangan. Lean on somebody else. Somebody else. Nah. Jangan kita. Kemudian. Ah. Biarin aja dia banyak duitnya. Guam. Nah. Tidur-tiduran aja. Nah. Ini yang sering terjadi pak. Betul. Nah. Ini yang membuat rumah tangga jadi tidak benar. Karena ini saling tidak menempatkan diri. Nah. Suami yang kemudian sakit hati dan semuanya. Nah. Itu bukan salah suami. Ya. 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 Saya selalu menyalahkan. Perempuan ini tidak bisa melolah dirinya dan keluarganya. Karena dia tidak bisa menempatkan diri. What do you think? Eh. It takes two to tengok bunda. Pandangan saya. Ya. Yang perempuan harus tahu diri. Tapi yang lelaki harus lebih tahu diri lagi. Hahaha. Karena lelaki itu kalau kata Quran. Ahri jalu kowa muna ala nisa. Ya. Dia pemimpin. Ya. Nah. Walaupun saya serius sama bunda. Ya. Tadi saya bilang perlu dua orang untuk berdansa atau bertepuk tangan. Bertepuk tidak bisa sebelah tangan. Artinya perempuan perbaiki diri. Yang lelaki juga harus lebih memperbaiki diri. Karena kalau di Quran yang ditanya pertama suami. Nah. Tapi biasanya ketika suami memperbaiki diri. Maka istri akan ikut baik. Nah. Ketika istri memperbaiki diri suami belum tentu baik nih. Ya. Nah. Tapi memang lebih perlu kesabaran. Nah. Saya setuju sama bunda. Buat. Ehm. Karena sekarang dua min era ya. Ini beberapa cerita. Statistik bunda. 86 perceraian itu karena gugah cerai. Rata-rata yang perempuan yang. Kalau rasional. Bisa sih bunda. Udah lah males. Bodoh. Gak berhasilan. Terus cerain aja dah gitu. Tetapi. Ketika udah nikah. Sebetulnya. Siapapun. Pendamping kita. Itu jodoh kita dulu. Ya. Jangan menyerah dulu. Ayo perbaiki dulu. Perbaiki dulu. Nanti kalau udah dua. Tiga. Empat. Lima. Terus aja. Habis itu musyawarah. Saya yakin dalam proses itu. Si lelaki atau si perempuan lama-lama sadar diri. Kita harus berubah. Jadi pandangan saya gitu. Saya setuju ya. Tapi ini saya melihat sikap laki-laki memang sifatnya. Dia kalau merasa diperlakukan tidak terhormat. Dia langsung akan patah arang. Dan ini yang sering terjadi. Makanya sebelum itu terjadi. Prepare good things and make things ya. Kalau berkelai jangan di depan anak. Selalu hanya di kamar. Private room. Terus jangan pernah mengucapkan kata-kata yang nggak baik. Terus nomor dua kalau ada apa-apa. Jangan pernah kemudian keluar pager. Nah itu saya penting. Begitu keluar pager ceritanya akan lain Pak. Ini pelajaran mahal. Jangan keluar pager. Kesel kaya apapun. Pokoknya selesai di dalam. Jangan dibawa keluar. Bun terima kasih banyak. Hari ini kita dapat pelajaran yang luar biasa. Mulai dari percaya pada diri sendiri. Tahu posisi diri sendiri. Behavior. Health. Brain. Sampai kepada kontribusi. Ini tidak akan selesai. Dan insya Allah. Monggo Mardhani akan datang kembali. Pada kesempatannya akan datang. Dengan Budamin atau narasumber yang lain. Oke. Terima kasih bun. Assalamualaikum. Sukses Monggo Mardhani. Amin.